Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara mahasiswa Pasca Sarjana UIN Rade Rintan Bandar Lampung Program Doktor Saat ini kita bertemu pada kuliah yang kedua yaitu dengan topik model-model penelitian sosial model-model penelitian sosial ini agak banyak dan menurut saya saya mohon agak serius untuk melihatnya karena ini menjadi tolak seperti apa tulisan disertasi disertasi Anda pilihan-pilihan mana disertasi Anda yang nantinya akan Anda pilih ya lah kita lanjutkan pada waktu seorang peneliti ingin menetapkan model penelitian yang akan digunakan maka pada saat itu yang bersangkutan secara bersamaan juga berhadapan dengan variable penelitian jadi kita seolah-olah ini pada waktu seseorang peneliti ingin menetapkan model penelitian yang akan digunakan makasih pada waktu itu dia secara bersamaan berhadapan dengan variable penelitian pada umumnya menetapkan model yang dipilih dengan melihat variable penelitian adalah dua kegiatan cerdas yang dilakukan peneliti pada saat awal menulis proposal penelitian penelitian jadi sebenarnya Anda menulis proposal disertasi itu di penak Anda sudah ada kegambaran tentang variable-variable penelitian persoalan sekarang mau diapakan dan bagaimana itu kita akan bicarakan berikut nah bayangan itu akan terus menguat sejalan dengan pergumulan dalam diri antara nurali pikir dan akal akan berlangsung sebelum keputusan akan diambil diantara bayangan itu muncul ukuran akan variable nanti menggunakan kualifikasi kuantifikasi atau kualifikasi ini disini menariknya ya nah tidak jarang muncul semacam kompromi yaitu sesuatu yang terkualifikasi akan diselesaikan dengan cara kuantifikasi atau hal-hal lain yang bermunculan dalam benak dan pikir seolah diskusi akademik ini yang tidak akan pernah berakhir terus begitu Anda menetapkan ini terus akan membawa pikiran Anda sampai kepada meja sidang terakhir Anda mempertanggungjawabkan perusahaan Anda di hadapan halayak yaitu jantar buka oleh sebab itu penyederhanaan pemikiran terutama dalam mengenal model-model penelitian pada ranah ilmu sosial dan humaniora bukan berarti mempermudah dari pemahaman akan tetapi hanya sekedar membantu rekonstruksi berpikir bagaimana menjadikan hakikat untuk logi keilmuan dapat dijalankan jadi sekedar membantu rekonstruksi berpikir bagaimana menjadikan hakikat untuk logi keilmuan yang pada pertemuan pertama saya sebut di menjelah akhir dapat dijalankan untuk itu pada konsep ini akan dikelompokkan pada dua kelompok besar yang kemudian dirinci dalam rekonstruksi kecil-kecil yaitu pertama model kuantitatif dan kedua model kualitatif sekali lagi ini hanya sekedar membantu rekonstruksi berpikir nah pengelompok ini bukan berarti tegas bahwa mereka yang menggunakan model kuantitatif ditabukkan memperkaya dengan analisis kualitatif atau sebaliknya mereka yang menggunakan model kualitatif ditabukkan menggunakan analisis kualitatif enggak begitu bukan dikutumi begitu enggak keadaan di atas adalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja bagi mereka yang sudah terbiasa dengan berpikir ilmiah akan tetapi mereka yang jarang menggunakan pikiran ilmiahnya suster yang muncul adalah kebingungan emosional yang banyak sekali melanda para calon doktor pada saat awal menulis proposal penelitian insertasi kebingungan emosional enggak tahu salahnya enggak tahu benarnya yang ada cuma bingung ini gimana ini gimana ini gimana nah namun sebelum lebih jauh melangkah ada baiknya peringatan dini dalam hal ini perlu diindahkan bahwa apapun model yang kita pakai jika penelitian itu menggunakan respondent atau sampel penelitian ya jika penelitian itu menggunakan respondent atau sampel penelitian dan jika cara menentukan respondent atau cara mengambil sampel itu tidak tepat maka sebenarnya kita sudah memulai sesuatu yang salah dari awal kita enggak persoalan itu kualitatif kualitatif enggak tapi tapi kalau dari awal anda sudah salah anda mengambil jalur kuantitatif tapi salah dalam mengambil sampel dalam menggunakan teknik sampeling itu sebenarnya anda sudah memulai sesuatu dari yang salah demikian juga pada waktu anda anda memilih kualitatif anda menetapkan respondent cara anda menetapkan respondent itu sudah salah maka sebenarnya anda memulai sesuatu dari yang salah hati-hati bahkan orang statistik mengatakan kesalahan paling banyak dilakukan adalah kesalahan awal dalam pengambilan sampel anda lihat pada waktu pemilihan umum pemilihan kepala daerah kita berlomba-lomba mendengar bagaimana quitcon orang akan tanya bagaimana tekniknya mengambil sampelnya jangan-jangan salah itu salah dari awal sudah salah disimpulannya satu contoh kalau di satu daerah itu daerah itu pemilih utama dari satu orang kemudian anda melakukan penelitian populasinya orang ini kelompok ini sampelnya dari situ semua jelas kesimpulannya si Anuni yang menang ini salah dari awal jadi perhatikan itu nah berbicara masalah kuantitatif banyak sekali peneliti muda terjebak dengan penggunaan bayangan statistika walaupun sebenarnya statistika itu tidak lebih hanya sebagai alat keputusan menggunakan suatu alat tentunya harus terlebih dahulu diketahui akan digunakan untuk apa alat tersebut jadi waduh ini kuantitatif nanti akan ketemu angka saudara-saudara selama penelitian bayi anda kualitatif kuantitatif mesti ketemu angka mesti ketemu statistik hanya tingkat statistiknya yang mana ada yang sederhana ada yang advan itu saja jadi jangan anda sudah takut sebelum perang statistik itu alat tidak lebih dari pena pensil anda laptop anda itu jadi tools nah dasar berpikir model kuantitatif adalah positivistik dimana esensi dasarnya adalah penelitian yang bersifat umum oleh sebab itu kejelasan masalah penelitian menjadi sangat sentral tumbuhan kejelasannya adalah pada landasan juli yang dijadikan rujukan berpikir menjadi begitu penting karena dari sini akan menunjang asumsi yang dibangun yang kemudian menunjang perdurinya hipotesis saya ingatkan sekali lagi landasan teori di win itu diawali dengan landasan teologis jangan salah itulah kekhasan institusi win nah ini saya tunjukkan model kuantitatif model kuantitatif itu padamnya seperti ini bab satu terdiri dari permasalahan isinya variable penelitian asumsi UB UT itu variable UB variable UT masalah penelitian masalah penelitian itu kesenjangan antara harapan dan peningkatannya kuantitatif lho lalu teori teorisasi ada teori UB seperti apa teori UT seperti apa teori UA jika ada terus hipotesisnya seperti apa itu di teorisasi hanya ingat saya ingatkan kembali awas seri hati dalam menyusun teori ini kemudian bab tiganya metodologi penelitian ingat ada tujuan ada definisi operasional tentang variable tadi model penelitiannya seperti apa data yang diperlukan data yang diperlukan populasi atau responden kalau sampel lokasi teknik pengumpulan dan pengumpulan data instrumennya seperti apa itu sudah pada metodologi cakupannya berkelindan di sana sudah terkonsepsi sedangkan bab 4 data dan pengumpulan datanya data UB data UB data UA seperti apa temuan penelitiannya seperti apa dan ditutup dengan bab 5 penutup kesimpulannya seperti apa sarannya seperti apa Anda bisa baca di buku Lama ini di Tanjim Turudraha tahun 87 1832 1844 itu walaupun lama buku ini masih masih sangat menunjang untuk dipakai ada pun yang termasuk dalam model kuantitatif ini diantaranya adalah model analitik korelasional eksperimen eksperimen ini dibagi dua sungguhan atau semu model pengembangan research and development uji model itu termasuk gugusnya si kuantitatif ya nah pada umumnya model kuantitatif ini memiliki pola pelaporan dalam penelitian seperti ini ini kita lihat pada umumnya seperti ini pendahuluan itu sinyal terbakar masalah identifikasi masalah penutusan masalah tujuan penelitian tujuan teori epistemologi yang jelas landasan teori rangkaian teori yang dibangun atau segera valuable penelitian ingat kalau anda harus berangkat dari apa itu teori landasan landasan teori yang religiositasnya ternampak itu disitu terus ke rangka bikinnya seperti apa hipotensinya seperti apa jadi sekali lagi landasan teologis itu akan muncul metodologi penelitian itu isinya kedudukan variable dalam metodologi depensi operasional rencana pengukuran variable oh ini akan dikejar populasi sampel seperti apa tekniknya rencana analisinya seperti apa itu pada waktu diskusi proposal kencang itu dengan para promotor yang berikutnya analisis dan pembahasan itu ada validasi dari validitas dari rehabilitas analisis potensisnya seperti apa analisis pembahasannya seperti apa baru ditutup oleh kesimpulan penelitian dan salah namun demikian saudara-saudara semua ini tergantung kepada lembaga di mana penelitian itu berada kalau diunilah ada petunjuknya seperti ini diuin begini dikali joko begini gajah madam begini namun ini gambaran dari susahnya seperti itu nah hakikat model kualitatif adalah mengamati orang ini kita bicara tentang kualitatif model kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsir mereka tentang dunia sekitarnya ini makanya ialah bahwa penelitian atau peneliti makanya peneliti harus terjun menjadi partisipan aktif bersama responden sering disebut dengan partisipasi aktif yaitu jadi penelitinya sekaligus menjadi alat untuk mencari data dengan responden tetapi tetap konsis dengan dirinya bahwa dia sedang melakukan penelitian terhadap responden jadi tetap ada cara emosional dengan responden sehingga tetap terbangun kualitas penelitian itu dan objektivitas penelitian itu terjaga nah namun yang termasuk model kualitatif ini ialah historis deskriptif kasus komparatif grounded sekarang ada yang muncul kaji tindak dan lain-lain nanti kita bicarakan di belakang ini yang rumah besarnya kalau kualitatif seperti itu ini kualitatif seperti ini nah model historis satu-satu model historis model historis begini ada pendahuluan isinya latar belakang masalah masalah dan permasalahan penelitian ada metodologinya detenis operasional populasi area penelitian juga kurun waktu di model historis jadi mungkin penelitian diponegoro di tahun sekian sampai tahun sekian di luar tahun itu gak diambil data penelitian peristiwa sejarahnya historical setting yang sebutnya ini jiri khas ke model historis kritik datanya rekonstruksi data temuan penelitian dan kesimpulan dan penelitian anda lihat disana disana bahwa peristiwa sejarah dan historical setting menjadi model menjadi tulang punggung model historis model deskriptif yang paling banyak diunggungin paling banyak deskriptif kalau ini sebenarnya di bab satu isinya variable tujuan penelitian ingin diapakan variable terus variable Y dan kemudian tujuan penelitian ingin diapakan variable X dan Y masalah yang ada pada variable X dan Y kemudian metodologinya definisional percent variable metode apa yang digunakan jadi harus hati-hati dalam metodologinya nah bab tiga data datanya untuk datanya di lapangan data yang ada di dalam waktu jelaskan dengan pedomanya seperti apa pada pedoman wancar dan sebagainya Anda lihat disana di bab satu dan bab dua itu ada lompatan model yang tidak menyajikan landasan teori tapi ada yang menambah babnya landasan teori gak apa-apa itu tergantung dari aturan main yang disepakati di suatu lembaga tapi ini minimalnya seperti itu nah model kasus dari skala seperti ini biasanya orang menggabungkan antara keduanya kasus dengan deskriptif ya boleh benar saja lah menurut saya beda ya model kasus itu adalah terbaka masalahnya definisional tujuan penelitian tetap untuk mentolinya bersimbang metodenya seperti apa data lapangannya seperti apa keadaan lapangan juga populasi dan campel proses kejadiannya seperti apa terus pengolahan analisis datanya seperti apa menisinya penjelasan pola-pola hubungan variable dan diskusi temuan baru penutup itu model kasus berikutnya pola komparatif komparatif beda lagi ini pendahuan di sini latar belakang tujuan penelitian pola pikir dan pola tindak definisi operasi atau pola tindak definisi operasi dan variable teori-teori karena kita pikir dengan metodologi bahwa keempatnya data empiri kelompok yang dibandingkan nah itu apa yang dikompare itu apa kesimpulannya seperti apa ini yang paling banyak dilakukan di satu lembaga penelitian yang cukup apa cukup bergensi yaitu penelitian yang dilakukan dengan model grounded pada umannya orang-orang Eropa dipopori oleh Belanda itu modelnya grounded apa isinya grounded itu latar belakang masalah yang mendorong dilakukan penelitian serta tujuan penelitian yang dilakukan wah ini berkembang terus metodenya yang dipakai untuk mengkaji semua data akan ditemukan dengan pola-pola penelitian yang dilakukan jadi metode penelitiannya pun mengikuti datanya keadaan lapangan berisi dari sejarah sampai muncul data atribusi hipotesis yang muncul dan seterusnya dan seterusnya ini kental sekali nah kemudian temuannya temuannya ini penyusunan teori dengan menampilkan diskusi-diskusi yang dilakukan kesimpulannya dan sarannya seperti apa anda lihat penelitian seperti ini lima penggali pasir di Yogyakarta kemudian santri priayi dan abangan oleh Clifford Giggs itu grounded nah grounded ini memakan waktu yang cukup lama paling tidak satu sampai dua tahun di abangan tapi tidak apa-apa justru menemukan sesuatu yang luar biasa itu grounded nah ini yang saya janjikan terakhir tadi penelitian kaji tindak nah untuk kaji tindak ini mohon maaf saudara-saudara saya sendiri membatasi untuk S2 S3 rasanya kalau hanya kaji tindak yang sederhana kurang pas tapi yang advance boleh-boleh saya jalan pada dekade-dekade dunia penelitian-pendidikan ini diwarakkan dengan munculnya penelitian ini karena untuk kepemenuhan-pemenuhan tugas akademi guru contoh seperti action research dan lain sebagainya itu itu penggabungan model kuantitatif dan kualitatif dengan satu satu kajian nah itu biasanya untuk apa untuk menyelesaikan satu kasus tertentu kelas itu perlu apa hanya mohon maaf kelemahan penelitian kaji tindak ini karena akhir-akhir ini guru-guru kita sering copy paste penelitian punya temannya dipinjam rupa dia mengganti nama sehingga kacau malam saya gak mau menyajikan itu disini nah perinsinya adalah kaji tindak ini sebenarnya untuk memberikan perlakuan terhadap objek penelitian guna mencapai standar tertentu jadi itu sebenarnya atau capaian tertentu yang sebelumnya telah digariskan jadi sebelumnya sudah digariskan bagaimana mencapai itu jadi model penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan polanya menggunakan siklus siklus 1 siklus 2 siklus 3 terus nah biasanya penentuan siklus ini agak nakal sehingga belum selesai dianggap selesai wah itu yang kacau evaluasi model siklus ini sering ditukangi model penelitian ini sangat membantu sebenarnya untuk ya studiak musik kalau dia benar dalam konteks untuk memperbaiki sesuatu apa metodologi apa alat pelajaran sebenarnya baik sekali nah kesimpulan yang pertama bahwa setiap pelembaga perguruan tinggi memiliki tata aturan penulisan karya ilmiah oleh sebab itu yang disajikan di atas adalah standar minimal yang harus ada pada penulisan laporan penelitian yayan punya sendiri UPL punya sendiri ada yang itu disemakati bersama bahkan diputuskan oleh senat setiap sponsor atau penyandang dana penelitian biasanya juga memiliki standar penelitian apakah dia NGO apakah dia government sama minta seperti ini nah itu ikutin saja karena duitnya dari mereka ya nah jadi kalau saya simpulkan seperti ini gambarannya itu macam itu di penelitian itu kuantitatif kuantitatif ah ini salah ini ada 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 mes itu ada kual ini yang yang tengah itu yang kualitatif kuantitatif seru B eksperimen kalau kualitatif itu bukan kuantitatif tapi kualitatif fenomenologi grounded etnografi case study naratif itu kualitatif bukan kuantitatif salah itu kombinasi adalah mix metodenya saya kira itu dari saya untuk pertemuan ini dan sebelum saya akhiri adalah saya ingin membuat statement akhir dari penelitian ini bagaimana Pak guru bagaimana Pak Hakim menyelesaikan persoalan dasar penelitian berpikir menggunakan kaji tindak yang terakhir tadi Pak Hakim sedang mengadili seorang guru yang melanggar lalu rintas ditanya Pak guru kenapa Bapak melanggar lalu rintas Pak Hakim Tuhan Hakim yang terhormat saya mohon maaf karena saya jam pertama jadi tergoboh-goboh lampu merah pun saya langgar jadi saya mohon maaf saya menerima apapun hukumannya baiklah kata Hakim Pak guru ambil kertas satu lembar Pak guru tulis sepenuh lembar kertas itu dengan satu kata saya tidak melanggar lagi saya tidak melanggar lagi itu yang saya tidak menanggar itu cara Pak Hakim menyadarkan guru dengan metode kaji tindak saya kira itu dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati